Terus untuk Dita yang seorang idol apakah tidak mempengaruhi syuting? Kita syutingnya Dita ya? Syuting sama Dita sih ya karena dia orang Indonesia ya Dan tentunya manajemennya juga korporatif Jadi yang juga mendukung Dita agar bisa tampil di Good Friends nih Jadi apapun yang kita lakuin di Good Friends, manajemennya tuh support banget Jadi manajernya itu kita kemana warawiri, warawiri ngikutin kita gitu Istilahnya manajernya juga pengen Dita nih bisa tampil nih di Good Friends Mungkin kalau misalnya bayangan kita, bayangan Amel juga mungkin Oh Dita nanti yang rempong kayak gimana manajemennya kayak Udah kalau misalnya begitu cut gak boleh gabung, enggak gabung aja Tapi oke banget sih, itu sih yang menurut aku Maze Karena aku mikir work fix dari semua castnya pasti yang agak distant Kak Dita nih Padahal sampai sekarang kita masih kayak oh iya ayy gitu Kita sangat membawar dengan Dita Kan Dita juga di season 1 datang sebagai guest kan di episode terakhir kan Disitu juga kita, aku sama Rafael waktu itu kan Wah ini orang beda banget nih kayak gitu Kayak membawar banget sama kita Terus lebih membawar lagi pada saat di season 2 ini Karena kan memang hampir semua Iya Barengan terus Bareng terus Dan kalau ditanya nih tadi kan Mengganggu gak jadwalnya Kak Dita Alhamdulillah enggak, cuman ada satu episode lah ya Tiba-tiba dia bilang, ayah aku belum tidur Tapi aku kan fresh, yang bener Kak Dita Iya itu love banget Jadi emang schedule nya Dita tuh emang sudah diamanin Padet? Padet banget sih sebelumnya Sebelum dan sesudah Jadi ngamanin schedule dia tuh juga perlu effort sih Dari jauh-jauh ya Iya dari jauh-jauh hari itu udah kita beresin Tapi ya untungnya schedule dia aman untuk good friend season 2 Semangat semuanya Dita juga